Bupati Kerinci Adi Rozal melantik 87 orang Kepala Sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. 87 orang Kepala Sekolah yang dilantik tersebut terdiri dari 64 orang Kepala Sekolah Dasar atau SD, 22 orang Kepala Sekolah Menengah Pertama, dan 1 orang Kepala Taman Kanak-Kanak atau TK. Bupati Adi Rozal mengatakan, Kepala Sekolah memiliki peranan penting dalam proses belajar-mengajar di sekolah, baik dalam pengembangan kurikulum, administrasi, dan hubungan masyarakat, serta menjadi tauladan dalam pembentukan karakter siswa di lingkungan sekolah. Pelantikan Kepala Sekolah, SMP, SD, dan TK. Oleh karena ada aturan-aturan yang harus dilantik, maka dilakukan pelantikan hari ini, sekaligus juga persiapan akan berujia akhir. Adi Rozal berharap kepada Kepala Sekolah yang baru dilantik dapat terus berinovasi dan melahirkan terobosan baru dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kerinci, sehingga dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, cakap, dan terampil, serta memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Aula Panti Asuhan Baitul Husna, Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Sula, Kabupaten Kerinci. Ilwan Teferi Jambi melaporkan.